Intro Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji serahkan penghargaan Adiwiata dan Kalpataru Tingkat Jawa Tengah tahun 2020. Penghargaan diserahkan kepada sejumlah sekolah dan pegiat lingkungan hidup dalam puncak peringatan hari sampah sedunia. Intro Sejumlah sekolah dan pegiat lingkungan di Kabupaten Cilacap terima penghargaan Adiwiata dan Kalpataru Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan diserahkan oleh Bupati Tato Suwarto Pamuji di Pendopo Wijaya Kusuma Cilacap. Penghargaan diberikan saat perayaan puncak peringatan hari bersih sedunia. Untuk sekolah Adiwiata Tingkat Provinsi Jawa Tengah diberikan kepada SD Negeri Gumilir II, SD Negeri Jambu Sari III, SD Negeri Tritih Wetan I, SMP Negeri IX Cilacap, SMP Negeri II Maos, SMP Negeri I Sampang, dan MTS Negeri III Cilacap. Sedangkan untuk penghargaan Kalpataru Tingkat Jawa Tengah, kategori perintis lingkungan hidup diberikan kepada Indah Faiz Ketia, Arisan Jamban Keluarga Sehat Sepenuh Hati atau Arjuna Sehati dari Dusun Sindeh Desa Wuringin Harjo, Kecamatan Gandrung Mangu. Bupati berharap agar kegiatan pungut dan pilah sampah menjadi kebiasaan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Itu kalau saja kita mau sikap-sikap ini, sikap budaya, budaya bersih, kita mustahakan, maka cilacap akan bersih, bersih dari kipiran, hati, dan bersih dari kotoran. Dan dengan bersih inilah, kecekian karakteristik, kecekian aktif, dan kita menjadi sehat. Untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sampah, Bupati juga serahkan bantuan tujuh motor roda tiga pengangkut sampah kepada Bank Sampah Mandiro, Pengelola TPS Kelompok Swadaya Masyarakat Berkah Congot Lestari, Bank Sampah Merenek, Bank Sampah Kepudang, Pengelola TPS Tegal Kamulian, Bank Sampah Cipari, dan Bank Sampah Cilacap Tengah. Dari Cilacap, Ulul Asmi, Satoli TV, Mewartakan. Terima kasih telah menonton!